Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan Satuan Reserse Kriminal atau Satres Krim Polis Indramayu Dimana saat ini sedang berlangsung ya pelaporan yang dilakukan oleh pihak keluarga korban Dimana pada malam hari tadi ibu dan bayinya yang baru lahir meninggal dunia Diduga adanya malpraktik Kejadian tersebut terjadi di RSUD MA Central Patrol sekitar pukul 10 malam Dan hari ini pihak keluarga sedang melakukan pelaporan di Satres Krim Polis Indramayu Pihak keluarga menduga adanya malpraktik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Sehingga membuat pihak keluarga melakukan tindakan tegas dengan melaporkan kasus tersebut ke Polis Indramayu Saat ini keluarga didampingi kuasa hukumnya sedang melakukan laporannya di dalam Mengingat kejadian tersebut sangat memilukan pihak keluarga Apalagi pihak keluarga dalam mendapat pelayanan kesehatan diketahui memang kurang mendapat pelayanan yang baik Menurut keterangan keluarga atau suami korban bernama Tarsun Ia menceritakan sejak awal datang ke RSUD MA Patrol memang sudah mendapat pelayanan yang kurang baik Di mana pasien yang saat itu sudah hampir melahirkan tidak mendapat pelayanan atau diabaikan sekitar 2-3 jam Pihak rumah sakit beralasan bahwa saat itu korban masih pembukaan pertama dan menunggu hingga pembukaan melahirkan Setelah 2-3 jam berlalu ya korban akhirnya mendapat pelayanan yang layak Di mana dokter saat itu melayani korban Sebagaimana mestinya kejadian itu terjadi sekitar pukul 9 malam ya Korban baru mendapat penanganan yang layak Kemudian hal tersebut tentu sangat membuat pihak keluarga sangat kecewa Karena tidak mendapat pelayanan dari awal Di sisi lain saat proses melahirkan pun Saat proses melahirkan pun menurut keterangan keluarga Pihak keluarga mengaku tidak puas ya dengan pelayanan Mengingat saat itu keluarga sempat meminta kepada bidan yang melakukan penanganan Agar korban dilakukan sesar saja mengingat kondisi korban saat itu juga sudah sangat parah dan mengkhawatirkan Di mana menurut keluarga vagina atau alat kemaluan dari korban itu sudah sangat mengkak Namun oleh pihak bidan Korban justru bagirannya dipotong dengan sangat dalam hal ini membuat pendarahan yang cukup hebat Setelah kejadian itu saat kepala bayi sudah keluar setengahnya Pihak bidan diketahui memotong tali pusar bayi hingga membuat bayi tersebut meninggal seketika Pada saat itu pihak bidan juga langsung menekan perut korban dan menarik kepala korban secara sekaligus Atau tidak dengan pelan-pelan Hal ini yang membuat keluarga cukup kesal Dalam kejadian tersebut pihak saudara dari korban juga melakukan siaran langsung ya Hingga akhirnya video siaran tersebut viral di media sosial Di mana dalam video berdurasi 21 menit tersebut pihak keluarga histeris melihat kejadian yang keluarganya alami tersebut Perlu diketahui bayi yang dilahirkan itu diketahui merupakan anak pertama dari Tarsun Warga Desa Kertawinangun Kecepatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat Dan pada hari ini pihak keluarga melaporkan kasus tersebut atau kasus dogaan malpraktik yang terjadi di RSUDMA Patrol Indramayu Ke Polres Indramayu untuk dilakukan tindak lanjut Pihak keluarga berharap korban bisa menempat keadilan dan kasus tersebut bisa diusut tuntas oleh pihak kepolisian Pihak kepolisian pun mengkonfirmasi dalam hal ini akan menindak lanjutkan kasus tersebut dengan melakukan Sekolah TKP Akan melakukan pemeriksaannya terhadap saksi sakit tertaik untuk membuktikan apakah adanya praktik Adanya dugaan malpraktik yang dilakukan pihak rumah sakit atau tidak Kapolres pun menegaskan dalam waktu cepat petugas akan langsung menindak lanjutkan laporan tersebut